Berikut merupakan kegiatan pembuka Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi anak-anak Pagi Pagi Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihi nasta'in Ala umurid dunia watin Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin Waala alihi wassohbihi ajma'in Amma ba'du Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah ibu Udah pada sarapan belum nih? Belum ibu Waduh kenapa tuh belum sarapan? Nanti ibu sarapannya Baik Gimana hari ini? Semangat belajar Semangat bu Semangat dong Semangat bu Udah siap ya belajar Sekarang sebelum belajar Kita berdoa dulu yuk Menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Acara Selanjutnya Sebelum mulai Ibu mau ngabsin dulu ya Yang ada disini Kalau misalnya ibu panggil Jawab hadir ya Yang pertama ada Armila Hindawati Armila hadir Sinyal sepertinya ya Selanjutnya Selanjutnya Atia Iya ibu hadir Baik Selanjutnya Esra Hadir bu Selanjutnya ada Fikri Hadir bu Nadila Sepertinya Terkendala Selanjutnya ada Nisa Nadila hadir ibu Baik Nadila hadir Nisa hadir Selanjutnya Putri Hadir bu Selanjutnya Sintia Hadir Dan yang terakhir ada Yunita Hadir Nah baik Hari ini Ibu akan Oh Armila hadir Iya tadi ibu panggil Armila Kemana tadi Armila Hari ini Ibu akan membahas Tentang Penyesuaian Makhluk hidup Dengan lingkungannya Atau adaptasi Nah sebelum memulai Pembelajaran Kita nyanyi lagu Indonesia Raya Dulu yuk Biar semangat Sebentar ya Ibu tayangkan Baik Baik Thai Baik Terima kasih telah menonton 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 Adaptasi dibedakan menjadi tiga macam Yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku Yang pertama ada adaptasi morfologi Merupakan suatu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya Berkaitan dengan bentuk dan struktur organ tubuh yang tampak dari luar dan mudah diamati Sehingga adaptasi tersebut paling mudah dikenal dan ditemukan Yang kedua adaptasi fisiologi Merupakan suatu penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar Yang ketiga adaptasi tingkah laku Adaptasi yang menyesuaikan tingkah laku makhluk hidup terhadap situasi serta keadaan di lingkungan tempat tinggal Nah di hari ini ibu akan menjelaskan adaptasi pada hewan Yang pertama ada burung Jenis burung sangat beraneka ragam Ada elang, pipit, bebek, likan, bangau, kolibri, dan lain sebagainya Bentuk paruh burung juga beraneka ragam Bentuk kaki berbagai burung juga beraneka ragam Bentuk paruh dan kaki burung yang beraneka ragam merupakan penyesuaian diri hewan Terutama penyesuaian diri dalam hal memperoleh makanan Seperti di gambar ya Paruhnya berbeda-beda nih Ada yang tajam, ada yang sedikit tumpul Ada yang panjang, ada yang pendek Selanjutnya Burung, ini yang pertama ada gambar burung elang Burung elang mempunyai paruh pencing dan melengkung Paruh ini berguna untuk mengoyak tubuh mangsanya Kaki elang yang kokoh dengan kukunya yang melengkung tajam Berfungsi untuk mencengkram mangsanya Yang kedua nih ada gambar burung pelikan Bisa dilihat Burung pelikan dan bangau mempunyai bentuk paruh yang panjang Panjang ya paruhnya Bentuk paruh sesuai untuk menangkap ikan di air Bentuk paruh burung kolibri yang panjang dan runcing memudahkan untuk menghisap nektar Nektar merupakan cairan manis pada bunga sebagai bahan untuk membuat madu Yang ketiga ada gambar ayam Ayam mempunyai paruh yang kecil dan runcing Bentuk kaki ayam ramping dan panjang Serta mempunyai kuku yang tajam Bentuk paruh dan kuku yang demikian memudahkan ayam untuk menghis makanan Selanjutnya bentuk paruh kakak tua dan pit adalah pendek Kuat dan melengkung Terus pati itu berguna untuk memakan biji-bijian Bentuk kaki burung sesuai untuk hingga diranting Kaki kakak tua untuk memanjat Nah disini ada 5 gambar kaki hewan Nah yang ini ada kaki bebek yang berselaput berguna untuk berenang di lumpur Bebek mencari makan di tanah berumpur Kaki berselaput membuat bebek tidak tenggelam dalam lumpur Jadi gunanya selaput ini pada kaki bebek itu agar bebek tidak tenggelam saat mencari makan di lumpur Dan memudahkan bebek berenang Selanjutnya ada lebah dan kupu-kupu Makanan bagi lebah dan kupu-kupu adalah nektar bunga Untuk memudahkan lebih mengambil nektar Lebah mempunyai mulut penjilat Sedangkan kupu-kupu mempunyai mulut penghisap agar mudah menghisap nektar Selanjutnya nyamuk Nyamuk mempunyai bentuk mulut penusuk dan penghisap Bentuk mulut yang panjang dan runcing berguna untuk menusuk kulit buah atau manusia Nyamuk betina menusuk kulit manusia dan menghisap darahnya Sedangkan nyamuk jantan menusuk kulit buah dan menghisap cairan di dalamnya Jadi kemungkinan besar yang biasa gigitin kita itu yang bikin kita bentuk Itulah nyamuk betina Selanjutnya ada unta Unta hidup di daerah padang pasir Unta menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering dan gersang Unta sanggup bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari Bagaimana untuk dapat melakukan hal itu Unta mempunyai punuk yang berisi lemak Nah ini adalah ini dinamakan punuk ya anak-anak Nah disini tuh isinya lemak Lemak berfungsi sebanyak makanan yang digunakan saat unta tidak makan beberapa hari Unta mampu menunggu air dalam jumlah yang banyak dan menyimpannya Kemudian air dikeluarkan sedikit demi sedikit sehingga unta tahan tidak minum berhari-hari Yang kelima ada ular Ular cobra mempunyai bisa yang beracun yang memiliki diri dari Yang dapat melindungi diri dari musuh Bisa ini dapat mematikan musuhnya Ular python tidak mempunyai bisa Untuk melindungi dirinya ular python membeli tubuh musuhnya Belitan ular python sangat kuat dan dapat membuat musuh tidak dapat bergerak Belitannya dapat mematahkan tulang musuhnya Bahkan mematikan musuhnya Jadi kalau misalnya hewan Ular python itu Kalau misalnya ular cobra itu Dengan misalnya yang beracun Selanjutnya ada musang Musang melindungi diri dengan cara mengelabih musuh pada saat musuh menyerang Musang akan berpura-pura mati sehingga musuh tidak jadi menyerang dan meninggalkannya Jika musuh sudah pergi, musang segera pergi meninggalkan tempat itu Jadi musang itu beradaptasi dengan cara pura-pura mati Selanjutnya cicak dan kadal Cicak dan kadal mempunyai kemampuan untuk memutuskan ekornya Kemampuan ini disebut dengan autotomi Dengan kemampuannya cicak dapat mengelabui musuh Saat diserang musuh cicak akan memutuskan ekornya Meskipun sudah putus ekor cicak masih dapat bergerak Saat terakhir musuh beralih pada ekor tersebut cicak akan melarikan diri Ekor cicak yang terputus dapat tumbuh kembali Jadi kalau misalnya kalian lihat nih di tembok-tembok rumah kalian Suka ada buntut cicaknya doang Tidak ada cicaknya Nah biasanya itu habis diserang oleh musuh Selanjutnya ada kalajengking dan lebah Bentuk perlindungan diri kalajengking dan lebah Adalah sangat beracun Jika musuh menyerang mereka akan mengeluarkan sengat Sengat tersebut dapat mencederai musuh Dan bahkan sampai mematikan musuh Kalau di kalajengking sengatnya itu ada disini Jadi hati-hati kalau ketemu kalajengking itu Sebelum mungkin hindari buntutnya nih Ada ujungnya ini ya anak-anak Nah cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan Untuk anak-anak apakah ada yang belum dipahami Dari penjelasan ibu tadi Di bagian mana yang belum paham Sudah paham bu Baik kalau sudah paham semua Sepertinya ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Cuma beberapa aja Nih pertanyaannya Gampang aja Cicak beradaptasi Dengan cara autotomi Nah ada yang tau gak autotomi itu Apa sih? Aku ibu Iya boleh Nadila Autotomi itu setahu aku bisa memutuskan ekornya ibu Iya bener banget Nah kalau Bunglon bisa beradaptasi dengan cara Yang dinamakan mimikri Apa itu mimikri? Ada yang tau? Siapa yang tau? Aku ibu Iya Nisa Nisa merubah warna Ya bener Nah ibu rasa sudah pada paham ya Tentang penjelasan ibu tadi Nah sekarang ibu mau menampilin video tambahan Supaya kalian makin paham ya Tentang proses adaptasi pada hewan ini Adaptasi morfologi Apakah yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Jadi adaptasi morfologi merupakan Penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup Dengan lingkungannya Jadi adaptasi morfologi ini Dapat terlihat dari luar ya Dapat kita lihat Nah contohnya Dan yang terakhir yaitu bagian penutup Mungkin cukup Sekian ya anak-anak penayangan videonya Sekarang apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup pembelajaran hari ini? Cukup ibu Baik jika dirasa sudah cukup Ibu meminta kalian agar membentuk beberapa kelompok kecil ya Ya sudah Sebelum menutup pembelajaran Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah Alhamdulillah Sebelum keluar dari room Kita sama-sama berdoa dulu yuk Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih anak-anak Semoga pembelajaran hari ini Dapat bermanfaat untuk kita semua Ibu cukupkan ya Terima kasih Kurang lebihnya ibu mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ibu Terima kasih ibu Terima kasih juga anak-anak Boleh live ya anak-anak Iya bu Terima kasih ibu 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 Terima kasih ibu